Ketua Harian DPP Partai Gerinda, Dasko, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai pemanggilan calon menteri masih berlangsung. Dasko menjelaskan, adapun terkait proses pemanggilan calon menteri masih berjalan dan lokasi pertemuan belum ditentukan. Menurut Dasko, belum dapat dipastikan apakah proses pengundangan calon menteri akan terbuka untuk umum atau tertutup. Namun, Dasko mengatakan bahwa pemanggilan dan uji kelayakan harus segera selesai, mengingat batas waktu pelantikan presiden akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang. Lebih lanjut, Dasko mengaku belum bisa memberikan secara detail mengenai siapa saja Menteri di Kabinet Jokowi yang akan masuk dalam Kabinet Prabowo. Ya kita lihat nanti, tapi kan mestinya kalau calon-calon menteri nggak mungkin dilantik kalau sebelum ketemukan. Proses pemanggilannya ini masih, pengundangannya masih dibicarakan. Kemungkinan baru besok atau minggu baru final, kemudian baru akan dilakukan pengundangan kepada para calon. Saya belum tahu, tergantung Sabtu atau Minggu apakah itu akan terbuka, apakah itu kemudian bagaimana. Tapi saya pikir cepat atau lambat kan ini dari tanggal 15 ke tanggal 20 pun, ya mungkin belum tahulah nanti. Jadi banyak yang capable dan profesional. Tetapi kalau ditanya apakah si A, si B ini masuk, saya belum bisa jawab sekarang karena tidak mau mendahului pengumuman resmi. Ya sama, saya nggak bisa jawab sekarang tapi nanti lihat aja. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutiang Gianni, Simpo TV melaporkan.